Persiapan materi ini kalau diletakkan 100% paling-paling 5-10% kosisinya Pak Karena yang lebih dipersiapkan itu bukan materinya Kalau ada persiapan materi it's okay, good Tapi kalau enggak ada, kalau seandainya belum bisa disiapkan Tidak apa-apa, yang penting persiapan ruhinya Ini yang paling penting Pak, persiapan ruhi ini yang nomor satu Yang pertama, lihat ini Menanam pohon kurma Ini persiapan materi yang pertama Menanam pohon kurma Dan menyediakan stok kurma Menanam pohon kurma dan menyediakan stok kurma yang berdahan di rumah-rumah Stok kurma yang berdahan Masih ingat? Apa kata Rasulullah ketika kamu melihat Tiang meteor yang melingkari bumi selama 3 hari, 3 malam Maka kamu yang ada di bumi kata Rasulullah Persiapkan untuk keluarga kamu makanan untuk selama 1 tahun Dan Amerika sudah buat Di bungker-bungker bawah tanahnya Mereka sudah buat makanan untuk bertahan selama 1 tahun Yang bisa dimakan oleh 500 ribu manusia Dan mereka sudah punya 6 bungker raksasa sekarang ini Mereka persiapkan Australia sudah mempersiapkan Rusia mempersiapkan Bahkan Singapura telah mempersiapkan Bungker raksasa di bawah tanah Dan menyediakan stok makanan bisa bertahan 1 tahun Kayaknya mereka mencuri informasi dari hadis Nabi kita Dan mereka mempersiapkannya Sementara kita jauh dari persiapan Bapak yang punya taman di rumah Walaupun sempit Pak Tapi bisa nggak di situ dibangun Ditanam 1 butir Biji kurma Bisa Bibitnya, benihnya Dengan ini Bapak Subarkah Saya minta kepada Pak Subarkah Fasilitasi Pak Adil Beliau ingin berjumpa dengan Pak Muhyamin Iqbal Pak Muhyamin Iqbal adalah Presiden Asosiasi Petani Kurma Indonesia Di Jonggol 15 hektar Pak nanam kurma Dia sudah survei dan belajar ke Thailand Ini Thailand sekarang penghasil kurma terbaik saat ini Pak Masya Allah Kurma baru umur 2 tahun, 3 tahun sudah Baru setinggi ini Pak, udah lompatnya minta ampun 17 tahun yang lalu mereka sudah start Thailand 17 tahun yang lalu mereka sudah start Pakar ahli dari Bank Indonesia Mengirim timnya ke Thailand Ternyata Pak Satu batang kurma Yang tumbuh dan berbuah Apabila ditandingkan dengan satu hektar sawit Yang menghasilkan dan berbuah Satu tahun penghasilan satu batang kurma Bisa mengalahkan satu hektar sawit Ini sudah survei pakar loh Pak Makanya rugi umat Islam punya tanah luas Tapi yang ditanami sawit Sawit itu merusak tanah Sementara kurma menghidupkan tanah Sawit itu Apa? Ngapain sih kau? Lah kita kembali kepada isyarat Rasulullah SAW Kalaupun besok pasti kiamat terjadi Hari ini bisa kamu tanamkan satu butir biji kurma yang ada di tangan Kamu tanam Ternyata maknanya bukan sambil ngacok Nabi menyampaikan Maknanya langsung asli Subhanallah Pendek-pendek begini udah berbuah Pak Sambil duduk-duduk di tanah Udah bisa metik buah kurma Pak Ini di Thailand loh ini Ya Allah Ini jangkok beliau Dan wali murid kami juga sudah sampai ke Thailand Pak Wali murid kita Yang di Pekumbu Udah nyampe ke Thailand Foto dia Kurmanya segini-segini Udah lebat-lebat InsyaAllah Dan itu teknologinya dipelajari oleh Bapak Muhaymin Iqbal Dan beliau mengatakan Indonesia punya peluang untuk menanam kurma Dia ingin setiap rumah didik di Indonesia Punya satu atau dua batang kur Batang kurma Di Arab itu Pak Kalau punya sepuluh batang kurma saja Dijamin kaya Punya sepuluh batang kurma saja Dijamin kah Dijamin kaya Sekali lagi yang punya tanah Walaupun hanya Seratus meter Nganggur Tanami kurma Pak Tapi syaratnya Belajar kepada yang ahlinya Nanti ditanami tumbuh Tapi gak berbuah Ternyata yang ditanami adalah Yang bibitnya dari bibit jantan Harusnya dari bibit betina Pak Dan itu ada ilmunya Ketika ada bibit betina Jantan juga harus ada Kurma itu Pak Satu jantan Bisa dua puluh batang kurma betina yang dibuahinya Kurma aja poligami Pak Masya Allah Jadi tanam kurma Tanam kurma Waktu kita sekarang masih ada Waktu kita masih ada sekarang Terima kasih telah menonton!